Hai saat ini kita berada di Dusun Sumber Biru Desa Sumber Besok Kecamatan Diwak Kabupaten Jombang Jawa Timur teman-teman ya kita berada di Pundenbah Sumber ya konon di Pundenbah Sumber ini dulu pernah eh ada eh namanya kebukicak musuh dari Surontano ya yang dulu pernah sering dibuat acara eh serial ludruk yang berjudul kebukicak karang kejambon seperti itu dan ini kita lihat ini adalah kolam bekas tempat mandi kebukicak teman-temannya ya kita dipandu oleh Mbah Nur ya tentang Hai sumber ini untuk dulu waktu babet disa kecamatan Tembelang kecamatan Megalu ada ada babet kebukicak karang kejambon ya di sini mandi-mandinya kebukicak dan semestinya sama beliunya Mbah Sumber jadi kebukicak itu nama orang ya bukan nama kebuk ya bukan nama orang sakti yang babet bisa sekecamatan Tembelang dan Megalu ini masuk wilayah mana Pak ini masuk wilayah diwakmas terus keramatnya lagi ini sumber enggak pernah sat lah enggak pernah kering sebab ada ada sumur tiban itu sumur tiban warna buru sumur tiban yang dikeramatkan sejak ada sejak dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam budaya kali ini kita berada di kecamatan diwak ya tepatnya di Kabupaten Jombang Jawa Timur teman-teman ya kita akan mencoba menelusuri sebuah temuan bekas daripada permandian kebukicak ya dimana kebukicak ini punya sejarah bahwa Hai kota Jombang berawal dari kebukicak karang kejambon seperti itu ya kita akan mencoba telusuri melalui jalur ini teman-teman ya di arah dari bundong ya kita terus ke timur ya tak akan terus menelusuri melalui jalur ini teman-teman ya dengan suasana pedesaan kita akan berbelok ke kiri ya di kita lihat ini memang suasananya sangat santai dan sangat indah karena di pedesaan teman-teman ya kita akan terus telusuri melalui jalur ini ya dan tanaman tebu ini teman-teman di sekitar kanan kiri saya ya ya kita gas dan kita hampir sampai teman-teman ya kita hampir sampai di area lokasi Hai nah Hai kita akan berbelok ke kanan ya Hai kita sudah dekat ini dari lokasi kebukicak tempat permandian kebukicak dan disini ada sumber ya ya dimana sumber itu tidak akan pernah kering walaupun saat musim kemarau teman-teman ya Hai nah kita sudah sampai di lokasi Hai nah suasana sangat sewajuk sekali karena pedesaannya dan disini juga ada pohon yang sangat besar sekali Hai assalamualaikum rayu Hai ya kita akan mencoba masuk ya kita mulai dari sini enggak mencapkan salam rahayu salam budaya teman-teman ya inilah bekas sisa-sisa daripada sebuah sejarah yang Hai punya nama kebukicak ya kita masih di Hai area kanan kiri Hai temuan sumber Hai yang konon tidak bisa pernah kering ini teman-teman ya Nah kita lihat Hai di bawah pohon yang sangat besar ini terdapat Hai jejak-jejak leluhur nusantara ya tepatnya Hai banyak bebatuan umpak-umpak lelumpang yang ada di tempat ini dan dikumpulkan oleh masyarakat ya yang dikeramatkan konon ini adalah punden daripada mbah sumber teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu salam budaya kali ini kita berada di desa Balong Biru kecamatan di Kabupaten Jombang Jawa Timur kita berada di sebuah petilasan yang konon tempat ini ini adalah tempat mandi sejarah peradaban di Nusantara ini yaitu sejarah tentang kebukicak dimana kebukicak ini dihubungkan dengan karang kejambon yang sering dibuat cerita oleh lutruk di Jawa Timur sering dijadikan lakon ya saat ini kita berada di lokasi ini kita akan telusuri sejarah daripada bekas peninggalan kebukicak ini yuk suasana disini sangat doamai sekali teman-teman ya ya kita akan terus maju menelusuri keberadaan daripada sumber yang konon dibuat mandi oleh pokok sakti ya musuh dari Surontanu yaitu kebukicak ya kita akan terus bergeser ya ke sebelah barat teman-teman ya sebelum kita menuju sumber bekas kebukicak kita diperlis tontonkan oleh peninggalan daripada mbah sumber ya dimana disini banyak sekali temuan-temuan batu ya yang terkumpul di atas itu ya dan tempat ini dikeramatkan dengan nama mbah sumber teman-teman disitu ada kayak lumpang bolong dan juga ada umpak-umpak yang dikumpulkan menjadi satu dan tempat ini disakarlakan oleh warga sekitar teman-teman kita lihat ini dan disitu juga tertulis mbah sumber lusun sumber biru desa sumber besok kecamatan diwe kabupaten jombang jawa timur teman-teman ya oke kita akan melanjutkan ya kita lihat ini punden mbah sumber ya dan inilah jejak-jejak peninggalan daripada mbah sumber dan juga sejarah tentang kebukicak teman-teman ya kita lihat ini teman-teman kita akan terus telusuri tempat ini ya tempat ini sudah terbangun sangat bersih sekali sehingga jika kita bermalam di tempat ini maka kita akan nyaman cuman kita harus membawa autan atau beberapa untuk mengusir nyamuk ya kemungkinan disini banyak nyamuknya kalau malam teman-teman ya kita lihat ini tinggalan daripada leluhur kita teman-teman ya kebatuan yang sudah terkumpul disini ya kita akan sebut tanya kepada warga sini mbah muja ya walaikum salam ya saat ini kita berada di mana Pak di desa balong biru Mas balong biru ya tepatnya di punden apa ini ini punden itu dari sesepuh yang bapak alas desa balong biru mbah sumber kalau hubungannya dengan danau ini kalau danau ini ini danau ini untuk dulu waktu babet bisa kecamatan tembelang kecamatan Megaluh ada babet kebukicak karang kejam pun jadi sini mandi-mandinya kebukicak dan dan semedinya sama beliau mbah sumber jadi kebukicak itu nama orang ya bukan nama kebuk bukan nama orang sakti yang babet desa sekecamatan tembelang dan Megaluh ini masuk wilayah mana Pak ini masuk wilayah menyambah sumber ya itulah sumur yang berwarna biru yang digeramatkan ya sumbernya hingga meluber sampai ke area tempat ini ya yang konon ini adalah pernah dibuat mandi oleh kebukicak seorang sakti yang membabah alas tembelang dan Megaluh musuh dari Surontanu ya lihat ini itu memang asal-usul sejarah daripada jombang di kebukicak pernah mandi di danau ini teman-teman ini danau kecil namun tidak pernah kita surut ya kita lihat ini teman-teman ya dan ada sumber dari sumur yang dicat berwarna biru Hai sehingga punden ini disebut area tempat ini disebut punden sumber karena ada sumber yang tiba-tiba datang pada waktu itu ya Hai kami ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan kami mohon maaf salam merayu salam budaya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hai 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 hai